Halo semuanya, berjumpa lagi di channel youtube aku, Marcelina Channel Oke, pada video aku kali ini, aku akan share ke teman-teman tentang tutorial cara belanja di Lazada dengan pembayaran di tempat atau COD terbaru Dan disini saya akan kasih tau teman-teman tentang bagaimana cara memesan beberapa barang di toko yang berbeda dan metode pembayarannya COD atau bayar di tempat Buat kalian yang penasaran, silakan simak videonya Pertama, kalian buka aplikasi Lazada yang ada di handphone kalian Dan setelah muncul tampilan awalnya seperti ini, selanjutnya kalian klik pada menu pencarian di atas Dan silakan kalian tulis nama produk yang ingin kalian pesan Misalnya, saya ingin memesan jaket pria Langsung saja klik cari Maka akan muncul tampilan produknya seperti ini Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat Caranya kalian klik pada tanda di atas Dan di bagian layanan ini, kalian pilih yang bayar di tempat Dan pengiriman produknya dari kota mana, silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian Di sini saya pilih yang jabodetabek, kemudian selanjutnya klik pada tulisan selesai Dan teman-teman silakan scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang mau kalian pesan Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan jaket yang ini Langsung saja klik pada gambarnya Dan untuk harga jaketnya Rp 51.400 Ratingnya Rp 4,6 Kemudian selanjutnya, teman-teman silakan scroll ke bawah untuk melihat penilaian dan ulasannya Dan teman-teman juga bisa klik pada tulisan ikuti untuk mengikuti toko produk tersebut Dan selanjutnya klik pada tulisan tambah get trolley Dan silakan kalian pilih warna dan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian Kemudian klik pada tulisan tambah get trolley Dan setelah sukses menambahkan produk yang pertama ke dalam trolley Selanjutnya klik kembali ke baranda untuk memesan produk yang kedua dari toko yang berbeda Caranya kalian klik kembali Kemudian kalian ketik nama produk yang kedua Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan tas ransel pria Langsung saja klik cari Maka akan muncul tampilan produknya seperti ini Selanjutnya kalian klik pada tanda di atas lagi Untuk memfilter metode pembayarannya menjadi COD atau BRD tempat Dan caranya sama, kalian klik pada tanda tersebut Dan di bagian layanan ini kalian pilih lagi yang bayar di tempat Dan untuk penyiriman produknya silakan kalian pilih lagi sesuai dengan keinginan kalian Kemudian selanjutnya kalian klik pada tulisan selesai Dan silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang mau kalian pesan lagi Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan lagi tas yang ini Langsung saja klik pada gambarnya Dan untuk harga tasnya Rp. 39.900 Ratingnya Rp. 4,6 Dan untuk variasinya ada 2 warna Dan di bagian pengiriman toko ini bertuliskan nikmati promosi gratis ongkir dengan minimum belanja Rp. 45.000 Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah untuk melihat penilaian dan ulasannya Dan di bagian toko ini kalian bisa klik pada tulisan ikuti untuk mengikuti toko produk tersebut Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah untuk melihat detail produknya Selanjutnya kalian klik pada tulisan tambah ketroli Dan silakan kalian pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian Lalu klik pada tulisan tambah ketroli Dan agar bisa mendapatkan gratis ongkir dari toko ini Maka kalian harus memesan lagi salah satu barang di toko ini Caranya kalian klik pada tulisan kunjungi toko Kemudian kalian klik pada tulisan semua produk Dan silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat salah satu produk lagi di toko ini Dan sebagai contoh disini misalnya saya ingin memesan lagi tas yang ini Langsung saja klik pada gambarnya Dan untuk harga tas yang kedua ini Rp. 15.000 Selanjutnya silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat ulasan dan detail produknya Kemudian selanjutnya klik pada tulisan tambah ketroli Dan setelah kalian selesai tambahkan semua produk yang ingin kalian pesan ke dalam troli Selanjutnya kalian klik pada keranjang di atas Dan silakan kalian beri centang pada semua produk yang udah kalian tambahkan ke dalam troli tadi Kemudian selanjutnya klik pada tulisan check out Maka akan muncul tampilan seperti ini Pastikan kalian sudah mengisi alamat lengkap kalian Dan buat kalian yang belum mengisi alamat lengkapnya Kalian bisa klik pada tanda di samping Kalian klik lagi pada tulisan tambah alamat baru Dan silakan kalian masukkan alamat lengkap kalian Dan setelah kalian selesai masukkan alamat lengkap kalian Selanjutnya kalian klik kembali Dan silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat metode pembayarannya Caranya kalian klik pada tulisan lihat semua metode Dan silakan kalian pilih metode pembayarannya sesuai dengan keinginan kalian Dan disini semua produk yang dipesan semuanya otomatis menggunakan yang bayar di tempat Karena sebelum memesan barang-barang ini Tadi sudah memfilter metode pembayarannya menjadi bayar di tempat Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah Nah jadi disini subtotal untuk 3 produk tersebut Rp105.751 Biaya pengirimannya Rp6.900 Dan disini saya mendapatkan voucher pengiriman Rp6.900 Jadi jumlah pesanannya hanya Rp105.751 Sesuai dengan jumlah harga produknya Kemudian selanjutnya klik pada tulisan buat pesanan Oke sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta share ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!